Sebuah tempat makan di Mojokerto, Jawa Timur berkonsep joglo, menawarkan aneka masakan di atas tungku tanah. Ada beragam makanan tradisional, bisa dinikmati sambil memandang indahnya gunung penanggungan. Masih dari Jawa Timur juga nih, yang satu ini di Kabupaten Lamongan. Ada olahan sambal super pedas dipadu dengan lauk serba ikan asap. Meski kuliner pelosok desa, pembeli datang silih berganti hingga rela antri. Hmm, seperti apa ya sajiannya? Langsung kita simak informasinya. Kulineran kali ini bertemakan makan desa nih. Nah langsung saja kita menuju desa Tamiajeng ke Jamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Berada di jalur menuju puncak pedagian gunung penanggungan, restoran ini menggunakan konsep penggunaan joglo. Di sini disediakan berbagai sajian tradisional ala pedesaan. Ada pepes lengkap dengan sayur lodeh nangka muda, oseng-oseng bunga papaya, oseng-oseng jantung pisang, dan minuman dawat. Semuanya disajikan di atas tungku yang terbuat dari tanah liat. Pengunjung yang datang bisa langsung mengambil sendiri sajian yang diinginkan. Datang ke sini memang kan konsepnya unik, jadi tempo dulu. Dari makanannya sama konsep bangunannya juga. Nanti ngecek apa aja mbak? Di sini tadi ngajak keluarga, suami sama anak. Kalau harganya sendiri di gimana? Harganya terjangkau, dan cukup tidak menguras kantong juga. Untuk harga mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah saja. Pengunjung sudah bisa lho makan sambil menikmati udara sejuk terawas serta pemandangan gunung penanggungan. Nah, kalau yang satu ini pastinya mengundang keringat. Karena sajian sambal desa khas Kabupaten Lamangon, Jawa Timur ini pedasnya nampol. Terletak di Jalan Sumargo, warung ini sudah ramai sejak buka pada pukul 10 pagi. Untuk lauknya tersedia berbagai pilihan seperti cumi, togek, lelek, ikan wader, pari, manyung, hingga tenggiri. Biar makin nikmat, sambal desa jikan ini masih segar dan dibuat secara dadakan. Semuanya bisa disantap dengan nasi jagung peralaskan daun jabi. Dari gerse, artinya kan viral gitu. Rasanya gimana? Ini enak sama sambalnya pedas, ikannya juga fresh, curi. Untuk harga pun cukup terjangkau, yakni mulai dari 8.000 hingga 25.000 rupiah. Penggantung awal yang diinginkan. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jawa Timur.